Ini sih, yang selama ini jadi, selalu jadi pertanyaanku tuh kenapa proyek-proyek tuh selalu dijalankan pada saat musim hujan. Aku punya jawaban itu. Akhir tahun. Kenapa? Kenapa? Terus, kenapa sih aku tuh sabar banget. Dan itu tuh masih di jalan-jalan yang, jalan-jalan utama, emang jalan-jalan... Karena kira-kira kelihatan, Mbak. Oh iya, bener. Aku nggak ngomong, aku nggak ngomong. Jadi jalan-jalan kecil juga dilihatan kok, tapi keluarga itu. Sumpah, sumpah. Sekarang lagi dicari kembang tuh, ampun. Danjir itu tuh. Makanya diperbaiki dryness-nya. Tapi kenapa sih selalu? Atau karena untuk menghabiskan dana? Biar anggaran tahun depan tuh masih bisa cair sebesar itu. Makanya harus selalu dihabiskan. Nyari penulisnya siapa. Bukan, cetakan pertamanya 2019. Ini keempat. 2007 buku ini berarti. Nah, dia masih hingga lepan sampai sekadar. Karena itu terus dilakukan. Iya, itu. Karena kalau... Dari aku cuma itu selalu. Tuh, dari dulu tuh bertanya-tanya. Kenapa sih? Kalau ada proyek tuh pas? Pasti. Ya akhir tahun. Terus pas hujan gitu loh. Kenapa? Buka aja sih. Kenapa? Satu, karena musim hujannya kita ada yang keren tahun. Karena... Apa sih? Apa sih sih itu? Kalau musim sering ada yang keren tahun, kayaknya kita aman ya. Proyek-proyek. Tapi itu sih, ya. Aku sampai bercandaan sama bagaimana setemen gue itu. Kalau nandainah keren tahun adalah pembenaran jalan di depan Gramedia. Oh iya, itu juga. Tapi itu pasti ada pembenaran jalan selalu. Pedestrian lah, lampu jalan lah, aspal lah. Kayak ada aja yang dikerja aja. Maka itu pas aku kemarin balik dari Bali ke Jogja lagi tuh. Aku pas kuat, lop. Ini bener jalan apa deh? Aku kenal aku nyaut. Akhir tahun. Oh, aku terus menyadar. Oh, ini proyek akhir tahun. Oke, itu tuh udah sebagai jokesnya. Kita gitu loh. Nandain bahwa Jogja akhir tahun adalah Pembenaran jalan. Pembenaran pedestria. Pembenaran lampu jalan katanya. Tapi kok siap tahun kayaknya sebuah dibenerin ya? Iya, matanya. Kok kok siap tahun berusaha? Oh, iya. Kompleks much-nya nih. Ya kayak ini sih, sampai kita tuh kalau udah masuk kusim ujian tuh yang disiapin bukan payung ya. Siap-siap kenapa acet. Iya. Tapi emang ini sih, ya aku sendiri misalnya jadi rakyat tuh kalau alasannya adalah untuk penyerapan dana. Tapi gak masalah kok diserap di awal tahun tuh gak masalah. Asal maksudnya tuh juga manfaatnya kerasa tanpa harus merupakan. Iya. Kalau misalnya perbaikan ini saluran gorong-gorong terus itu demi apa ya kayak keuntungan bersama itu juga. Kalau musim kemarah itu teman kita gak banyak yang protes deh. Dan itu lebih make sense karena ya efektif lah. Ketika udah jadi, banjirnya udah lewat situ. Tapi karena yaudah udah berlangsung bertahun-tahun, ya kita udah sampai di levelnya. Yawes lah. Yaudah, yaudah. Jadi ada anekdot sendiri. Karena benerin gorong-gorong kayak tahun tapi tetep aja ya banjir. Iya, matanya. Kan tujuan benerin gorong-gorongnya bukan buat gak banjir. Buat gue indah. Buat proyek. Biar uangnya... Buat proyek. Habis ngebungkar jalan, misalnya tuh gak diaskol dengan baik itu. Iya, itu juga dong. Dilihatkan terlalu lama gitu. Enggak, urutannya tuh emang udah jelas tuh mbak. Nih, misalnya gini nih. Jalan A nih, ada kegoblokannya begini ya. Nih, kalau soal jalan nih misalnya. Tadi urutannya tuh udah jelas tuh. Musim-musim, akhir tahun. Terus skema buka-tutup anggaran kita tutupnya akhir tahun. Akhirnya di jor-jorin tuh penyerapan nih. Terus sistem anggaran, kalau daya serapnya kurang dari tahun sebelumnya nanti dikurangin. Makanya dikejar biar naik. Nah, terus diurutannya tuh gampang banget mereka biar ada proyek lagi. Dia asfal jalan dulu, padahal jalannya belum butuh di asfal nih kadang ya. Kea cuma rusak, wah dikit lah. Habis asfal jalan, tiba-tiba ada penggalian kabel FO. Kenapa gak lo gali dulu sebelum asfal kemarin gitu kan? Kocak kayak. Terus abis itu, didiumin tuh udah di asfal lagi sih, udah ditambel. Cuma kan lama-lama turun ya, gak rata. Lubang-lubang lagi, mengasfal jalan lagi ya. Jadi. Bener, bener. Ah. Ya udahlah. Ya udahlah. Kita cuma bisa melatih skill-nya. Menghindari. Menghindari. Aku tuh itu berfungsi loh, hati-hati. Oh iya, makanya Jensink di Indonesia tuh selesai. Aku pernah baca unggahan Facebook orang ya. Jadi dia, kalau tidak salah lulusan ITB, arsitektur. Terus dia kerja di Jepang. Nah, dia membandingkan dunia arsitekt Jepang sama Indonesia sama Eropa kayak gitu. Ternyata di sana tuh semua hitung-hitungan tuh detail. Nah, kita bisa detail juga dan udah ada. Tapi yang gak ada itu kebocorannya kalau dari sudut pandang mereka sebagai arsitekt. Di lisensi. Jadi arsitek-arsitek sana di lisensi. Dan kalau ada kasus, itu lisensinya bisa dicabut. Atau minimal mereka punya tinta merah yang perusahaan-perusahaan gak akan pakai mereka lagi. Jadi bisa berkaitan banget sama pekerjaanku sebagai arsitek gitu. Aku masih mau kerja gak nih. Nah, kasus-kasus kayak di Indonesia itu bisa terjadi karena hal itu. Dan hitung-hitungannya. Misal kayak, mereka tuh ngitungnya sampai di luar urusan yang mereka harus hitung. Misal, kalau di bulan Desember jawabnya rame karena ada wisatawan. Terus ada perbaikan jalan di jalan utama. Berarti nanti ada kemacetan sekian kendaraan, sekian kendaraan dikali sekian bahan bakar, segala macem. Nanti dapat angka negara merugi sekian kalau proyek dilakukan di bulan itu. Karena ada bahan bakar kepake, sia-sia cuma buat macet. Sekian liter, kali sekian kendaraan, dan seterusnya. Itu sampai dihitung kayak gitu untuk menentukan bulan ini atau enggak ngecor jalannya. Gila, men. Gila banget. Sampai segitunya. Iya. Kita tuh hitungnya sendiri-sendiri aja. Subsidi sendiri. Perbaikan jalan sendiri. Ya, itu kalau sistem dan pemerintahannya baik. Iya, iya, untuk kita juga baik. Baik kok. Yang kita omongin tadi kan bukan Indonesia, kan? Iya, bukan. Mana itu? Wakanda, iya. Wakanda, Wakanda. Wakanda, nah negara novel ini tuh ditulisnya di Wakanda, era-era sebelum 98. Maksudnya sudut pandangnya ya, sudut pandangnya di era-era sebelum 98 gitu. Masih kepuasan presiden Wakanda saat itu. Iya kan, bukan Indonesia. Dari tadi kita gak ngomongin Indonesia. Enggak, baru diterbitin 2007. Tapi masih relate banget. Mau kamu mundur jauh atau maju-jauh, kayaknya Wakanda tetap seperti itu. Jadi gak apa-apa. Oh gitu, gak apa-apa. Iya, semoga ini ya. Buku ini cukup diterbitin ini. Jadi gak ada lah. Kita besok tuh gak relevan sama, apa sih proyek akhir tahun tuh? Eh, gak pernah deh. Jadi kita berdoa semoga buku amatwari segera gak relevan lagi. Jika kalian suka dengan konten ini, subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian. Atau dukung kita dengan klik-klik support yang ada di description box. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.